Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Kapal serbu amfibi USS Bataan dan kapal perang USS Mesa Verde dan USS Carter Hall milik Amerika Serikat dilaporkan telah berada di Laut Merah. Tiga kapal serbu tersebut segera dikirim ke lepas pantai Palestina seiring dengan penarikan kapal induk Gerald R. Ford yang melindungi Israel dalam penyerangan Gaza. Diberitakan Associated Press pada selasa 2 Januari, Angkatan Laut Amerika Serikat mengatakan USS Gerald R. Ford beserta kapal pendukung akan digantikan oleh tiga kapal tersebut. Ketiga kapal tersebut telah berada di Laut Merah dan sedang melakukan transisi menuju lepas pantai Palestina. Menurut pernyataan dari US Six Fleet, Ford akan berlayar menuju pangkalannya di Amerika Serikat dalam beberapa hari ke depan. Ford dikirim ke Laut Tengah untuk berada dalam jarak tembak Israel sejak serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Kapal induk ini tetap berada di Laut Tengah Timur, sedangkan kapal perang pendukungnya berlayar ke Laut Merah untuk mencegat rudal balistik dan drone tempur huti yang mengarah ke Israel. Serangan huti yang terus-menerus menarget kapal komersial telah membuat beberapa perusahaan menghentikan transit melalui selat bab El Mandep. Ada pun pengiriman tiga kapal USS oleh Amerika Serikat dilaporkan untuk mendukung berbagai misi terkait perang Israel. Kapal perang pendukung bataan USS Mesa Verde adalah kapal serbu transportasi yang membawa sekitar 2.000 marinir dari unit ekspedisi marinir ke-26. US Six Fleet menyatakan marinir tersebut menyediakan pasukan yang mampu mendukung berbagai misi. Sementara Carter Hall adalah kapal dermaga yang membawa kapal pendarat amfibi beserta kru mereka. Kedua kapal dan bataan dapat mendukung pesawat helikopter dan pesawat tempur lepas landas vertikal F-35 dari Corps Marinir. Demikian berita terkini terkait Amerika Serikat yang kirim tiga kapal serbu USS ke lepas pantai Palestina. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.